Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Para Fet Podcast yang kedua, yaitu dengan saya lagi, Berliana Safira Putri, atau biasa dipanggil Berlin. Jadi teman-teman, saya di sini tidak sendiri, tapi dengan para cowok-cowok yang gampang, kece, asik. Di sini, yaitu, ayo kita kenalin dulu salah satu ya. Mungkin dari siapa dulu, ayo. Halo semua, perkenalkan, nama saya Abril Karudin. Saya dengan Ninja 3P11-1917, asal saya dari Bekasi. Nah, saya perkenalkan, nama saya Safri, dengan name J3P219-101 dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Mungkin dilanjut. Baik, selanjutnya, saya juga memukti dengan name J3P219-088, berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, semuanya sudah perkenalan. Sebelumnya, bagaimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Baik. Alhamdulillah, ya. Gimana nih, kalau tidak salah kan, semester ini udah hybrid lah ya. Ada yang di kampus, ada juga yang online. Kemudian, coba kalian bisa dong ceritain pengalaman kalian, baik yang offline maupun yang online. Baik, mulai dari saya dulu ya. Pengalaman saya dalam melaksanakan praktikum offline di kampus, itu kan mulai offline tanggal 25 Oktober ya. Nah, jadi saya dari Wonogiri ke Bogor, itu udah seminggu sebelumnya, karena buat persiapan juga kan. Nah, dan sekarang kan praktikum tematik udah selesai. Dan pengalaman yang saya rasakan selama praktikum offline, seru-seru aja sih, kayak reuni antar teman dan dosen gitu. Jadi kayak keinget semester 1 dan 2 gitu. Seperti itu, Ber. Kalau yang lain? Kalau yang lain? Kalau... Lanjut dulu, Bip. Kalau aku sendiri, itu awal-awal satu hari melaksanakan offline. Nah, terus habis itu aku online, karena aku harus bertugas, ada magang dari Kementerian Sosial, dan harus pergi ke kota Pariaman di Sumatera Barat. Dan sisanya, aku melaksanakan lagi lanjut secara online. Itu tetap seluruh sih. Aku juga sama seperti Cicabip, aku online juga. Maunya sih offline, tapi gara-gara vaksin nggak lengkap, ya jadi nggak bisa ke Bogor gitu buat online. Pengalamannya ya gitu-gitu aja, seru praktikum offline daripada online sih, menurut aku. Ya gitu sih. Iya, benar-benar. Mungkin kalau offline, itu pasti lebih langsung berpegangan dengan hewannya tersendiri lah ya. Jadi lebih langsung. Baik. Jadi, di sini itu kita mau berbincang-bincang, atau ngobrol santai aja ya. Kira-kira kita mau bahas apa nih, teman-teman? Jadi gini, topik pembahasan kita seru dan bermanfaat banget loh. Apa tuh, Buang? Jelasin lah biar teman-teman nambah informasi dan ilmu baru gitu. Sini, biar saya yang kasih tau aja. Jadi kita akan bahas tentang temanya peraturan daerah terkeda terkait dunia kerja praktek paramedik veterinet. Bagaimana seru dan menarik kan? Yang akan kita bahas pada hari ini. Wah, mantep banget nih. Kayaknya seru banget kan pastinya. Kalian tahu nggak sih, kalau setiap daerah punya kebijakan dan peraturan masing-masing mengenai terkait dunia praktek paramedik veteriner? Oh iya? Contohnya apa tuh, Buang? Seperti pada daerah Demak, pada daerah Demak pasal 42 nomor 1 tentang pelayanan kesehatan hewan. Pelayanan kesehatan hewan melayani pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner. Selanjutnya ada pelayanan jasa medik veteriner dan pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan dan atau kesehatan, pos kesehatan hewan. Seperti itu, Ber. Berarti setiap daerah punya perdaan masing-masing gitu ya, Juang? Iya, betul, Fri. Seperti itu. Kalau kalian tahu nggak, apa itu tenaga kesehatan hewan? Orang yang bekerja di rumput veteriner bukan sih? Iya, benar. Tapi kurang tepat. Juang, coba jelasin dong. Ya, lanjut, Juang. Baik. Jelasin dong, Fri. Apa itu tenaga kesehatan hewan? Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang petanakan dan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hirarkis sesuai dengan pendidikan formal atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. Gitu, Wang. Wah, keren ya ternyata. Coba. Contohnya apa aja tuh, Fri? Ini biar aku aja harus tahu. Jadi menurut peraturan daerah Demak, nomor 5 tahun 2000 pada pasal 43, dijelaskan tenaga paramedik veteriner sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sederinya atas tenaga paramedik veteriner atau ketatakan hewan, tenaga paramedik veteriner, exterminasi buatan, kemudian ada tenaga paramedik veteriner, terus ada pemeriksaan kepentingan, dan tenaga paramedik veteriner atau asistensi teknis reproduksi. Nah, begitu, Wang. Contohnya. Oke, ngomong-ngomong soal kesehatan hewan, tidak dipengkiri eratnya kaitannya dengan zoonosis. Nah, apakah boleh masyarakat ikut serta dalam pengendalian zoonosis walaupun ini dapat menular ke manusia ataupun sebaliknya? Bagaimana menurut kalian gimana? Bukannya kalau ada orang yang mengetahui terjadinya zoonosis harus lapor ke otoritas veteriner ya, Bear? Ya, betul, Wang. Dalam perda demak pasal 72, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa. Kemudian kecamatan atau otoritas veteriner dan atau otoritas kesehatan setempat. Nah, iya, Bear. Kemudian lanjut juga dalam pasal 73 dalam perda demak. Yang pertama itu, pemerintah pemda atau pemerintah daerah dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Nah, yang kedua, keikut sertaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal apada ayat 1 dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Selanjutnya itu untuk melakukan pementauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Oh, ternyata kebijakan dari setiap daerah itu ternyata berbeda-beda ya tentang dunia dari kerja praktik koramedik veteriner tersebut sendiri. Nah, jadi sekarang kayaknya aku mau bahas ke yang lain. Kan sekarang kita udah semester berapa nih? Semester 5. Sebentar lagi kita mau PKL nih. Kira-kira teman-teman di sini semuanya itu kalian mau PKL di mana aja. Coba kalian bisa ceritain semua di mana PKL. Baik. Mungkin dari saya dulu ya. Iya, Bapak. Kalau kan PKL mulai bulan Januari tanggal 4 sampai bulan April. Nah, pada bulan pertama saya PKL di Batu Raden itu di Ruminansia. Selanjutnya yang kedua ada klinik-klinik hewan di Kawatan, Solo. Jadi, Purwokerto terus ke Solo. Dan yang terakhir itu ada unggasnya di Semarang pada bulan terakhir. Kalau yang lain gimana? Wah, kayaknya itu di BPTU Batu Raden. Asli kayaknya. Iya, keren banget. Karena kan pertanakan terperah juga kan di Batu Raden. Iya, Batu Raden. Kalau aku sih bulan pertama itu di Amor Animal Clinic di daerah Pejaten Pasar Minggu. Dan seterusnya pada bulan kedua aku di Cibugari Farm rencananya. Dan untuk bulan terakhir itu di bidang unggas di Fortuna Farm di Cianjur. Kalau yang lain gimana? Iya. Kalau aku sendiri ngambil PKL-nya seluruhnya di Bogor. karena segi biaya juga ya nggak mau bulat-balik juga. Jadi yang pertama itu di klinik di Peto Pet di Jalan Baru. Kemudian bulan kedua-nya di Ungas. Terus di belakang Kampus Deramaga. Dan yang ketiganya itu ada di Sapi, ada di Kunak. Kayak gitu. Kalau dari aku sendiri. Oke. Wadah keren-keren banget sempatnya kalau aku di yang pertama itu di klinik hewan dulu. yaitu di WMB Satwa Klinik yang ada di Pandoraya. Di Bogor juga sih aku ngambilnya semuanya. Cuman yang bagian unggas itu udah kayak bingung nih mau kemana lagi. Jadinya di PT Rismawan pertama bersinar. Itu punya dok rohi itu di Sita Bumi. Terus habis itu di bulan ketiganya juga sama kayak Syafri di Cibugari. di Ruminansia-nya. Nah kan udah ada nih masing-masing tempatnya kira-kira apa aja sih yang udah kalian bersiapin untuk PKL nanti? Kalau dari saya belum siap sih. Belum apa belum persiapan sama sekali soalnya kan bentar lagi mau ujian kompetensi kan. Nah ujian kompetensi saya online. Kalau yang lain gimana? Online atau full-line? Online. Saya online. Saya online karena jauh dari kampus kan. Karena lagi di Sumatera jauh dari kampus. Ya paling persiapan persiapan materi terlebih dahulu ya sebelum terjun ke lapangan pasti kita harus mempersiapkan dari segi materi gitu kan. Agar nanti saat di lapangan kita tidak kesusahan gitu kan. Tidak kebingungan apa yang harus kita lakukan. Kalau aku juga online juga sih ujian kompetensinya. Soalnya aku kan juga lagi di rumah enggak di kampus gitu. Ya bener. Nah bener sih ya semuanya itu harus kita persiapin dulu sih. Apalagi nanti kita ke daerah orang lain yang berbeda-beda gitu kan. Pasti mereka punya peraturannya masing-masing. Sesuai yang sudah kita bahas pastinya kan. memiliki peraturan masing-masing dalam setiap daerahnya. Ya betul Ber. Jadi setiap daerah memiliki peraturan masing-masing yang harus kita jaga serta norma yang ada di masyarakat pada saat kita pegang nanti. Ya betul selain etika kita sebagai paramedik dalam memaksanakan tugasnya harus memperhatikan kesejahteraan hewan seperti pada perda pasal 50 ayat 1 yang berbunyi kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan peliharaan yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasakan sakit. Selain itu dijelaskan juga pada perda pasal 51 ayat 2 yang berbunyi bahwa kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas dari rasa lapar dan haus bebas dari rasa sakit cedera dan penyakit terus yang ketiga ada bebas dari ketidaknyamanan dan yang keempat ada bebas dari rasa takut dan yang terakhir ada bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya seperti itu Bim nah iya Bang kalau nggak salah pada dulu pada semester 2 kita juga belajar tentang mata kuliah kesejahteraan hewan kurang lebih sama kayak gitu dibahas oh iya jadi semuanya itu udah jelas banget dan tertulis udah jelas di dalam peraturan setiap daerahnya juga kan ya alhamdulillah ya jadi semuanya udah menambah wawasan kita semua nih tentang pengetahuan hari ini nah untuk teman-teman semuanya dimanapun nanti kita akan melakukan praktik kerja lapangan ataupun nantinya bekerja itu diharapkan untuk selalu mengingat etikanya dan juga peraturan dari setiap daerahnya karena setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing mungkin kita cukupkan saja ya sampai disini mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati